Halo Magenters, selamat datang di channel Magenta Automotive. Di beberapa tahun terakhir, produsen kendaraan bermotor tampaknya berlomba-lomba untuk menciptakan mobil listrik yang paling canggih. Mungkin karena tergiur kesuksesan Tesla besutan Yellen Smug ya, namun kondisi ini sangat menguntungkan loh bagi para konsumen. Pasalnya, kita bisa mendapatkan mobil dengan harga murah dan spesifikasi luar biasa akibat persaingan yang begitu ketat. Mobil listrik dikenal dengan harganya yang mahal. Namun sebuah vendor di Tiongkok membuat mobil listrik yang dibanderol dengan harga setara motor. Benarkah itu? Hanya 13 jutaan rupiah? Kalian juga penasaran? Simak video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Inilah dia, Adem ber-AC. Mobil listrik super murah 13 juta rupiah bisa dikirim sampai Indonesia. Versi dari Magenta Automotive. Konsep Changli Nemeka Changli memiliki beberapa pilihan tipe paling standar di bandrol 930 USD atau setara 13 jutaan dengan berbekal baterai yang sanggup menjelajah sekitar 40 sampai 100 km dalam satu kali pengisian daya. Jika kurang puas, ada opsi tempat duduk untuk 3 penumpang dan tambahan baterai sebanyak 4 unit. Sementara, performa Changli hanya sanggup mengembuskan tenaga sebesar 1,1 HP dengan kecepatan maksimal 35 km per jamnya. Changli Nemeka memiliki dimensi panjang 2,5 meter, lebar 1,5 meter dan tinggi 1,8 meter. Jika melihat ukurannya, mobil imut ini seperti mainan, berwarna cerah ditambah dengan dikal yang aneh. Meski seperti mainan, mobil listrik ini Magenta sudah disematkan berbagai fitur standar mobil pada umumnya. Seperti misalnya AC, lampu sein, kamera belakang dan juga radio. Dibandingkan dengan semua kendaraan roda 4 bertenaga listrik lainnya, jelas mobil ini kalah jauh. Tapi, jika melihat harganya, mobil ini pun cukup melindungi pengemudi dari hujan dan panas daripada membeli sepeda motor. Namun sebelum video semakin berlanjut nih, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Fitur Changli Nemeca Perusahaan Changzhou Silicar Industry yang berbasis di Tiongkok merancang mobil listrik termurah di dunia yang bisa dipesan secara online. Lengkap dengan jasa pengiriman yang bisa diantarkan ke alamat tembeli. Mobil listrik tersebut bernama Changli Nemeca. Sejak kemunculannya, Changli Nemeca banyak mendapat sorotan dari berbagai negara karena dibanderol dengan harga yang terjangkau yakni senilai 930 USD atau setara dengan 13,5 juta rupiah. Sedangkan Changli Nemeca dengan daya baterai lebih besar dijual seharga 1.200 USD atau sekitar 17,4 juta. Mobil listrik dengan harga terjangkau ini memiliki dimensi panjang 2,5 meter, lebar 1,5 meter serta memiliki tinggi 1,8 meter. Selain itu, mobil listrik ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur layaknya mobil pada umumnya seperti misalnya AC, lampu sein, kamera belakang dan juga radio. Untuk 13 juta magenters lumayan lengkap ya. Kelebihan Changli Nemeca Changli Nemeca yang sangat terjangkau tentu saja menjadi salah satu kelebihan mobil unik ini. Di Indonesia, harga ini cocok sekali untuk ditawarkan kepada masyarakat golongan menengah ke bawah. Karena mobil ini berbahan dasar listrik, maka semakin banyak yang berpindah ke mobil ini, semakin bagus pula dampaknya bagi lingkungan kita. Kehadiran mobil listrik tentu saja berperan pada penurunan emisi karbon dioksida pada lingkungan juga bukan? Mobil listrik dinilai memberi banyak dampak positif dalam berbagai sektor seperti energi, ekonomi, serta lingkungan dan dapat menekan emisi pencemaran udara di kota-kota besar. Dilihat dari jumlah peningkatan volume kendaraan bermotor di Indonesia magenters, kehadiran mobil listrik dapat berdampak luas bagi Indonesia. Bagi masyarakat, mobil listrik pun dalam mobilitas sehari-hari dapat sangat membantu kehidupan masyarakat. Masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan banyak uang untuk membeli bahan bakar. Biaya untuk mengisi ulang mobil listrik terbilang sangat murah dan juga mobilisasinya cukup mudah. Hanya dengan menggunakan daya listrik di rumah ataupun SPLU, yaitu stasiun pengisian listrik umum di berbagai fasilitas umum. Masyarakat juga tidak perlu resah nih akan kualitas udara yang dihirup karena tidak ada energi, serta asap yang terbuang sia-sia yang menyebabkan polusi sehingga mengganggu kesehatan masyarakat. Mobil listrik pun juga membantu pemerintah dalam beberapa bidang penting ya seperti energi serta perekonomian negara. Mobil listrik pun dapat menekan jumlah impor minyak serta penurunan penggunaan BBM yang sangat berdampak dalam mengurangi jumlah eksploitasi energi bumi. Dalam penelitian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi memaparkan bahwa mobil listrik memiliki rasio 80% lebih hemat energi serta ramah lingkungan dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Lu bagaimana? Masihkah kamu ragu untuk membelinya? Apakah Changli Nemeca patut dibeli? Mobil listrik asal Tiongkok bernama Changli Nemeca ini memang benar-benar dibanderol dengan harga sekitar 1.000 USD atau sekitar 14 jutaan berdasarkan nilai tukar hari ini. Mobil ini pun dapat dipesan oleh siapapun di seluruh dunia melalui penjualan e-commerce. Namun, apakah mobil ini layak untuk dibawa pulang Magenters? Dari penampilan sebenarnya tergantung selera pengendaranya. Mobil ini sedikit terlihat seperti mainan atau sedikit mirip Bajai Mini. Masih ingat kendaraan tua bernama Bajai bukan? Nah, tapi tetap saja kembali ke selera masing-masing. Mobil 14 jutaan ini memang tidak terlihat seperti mobil mewah ya, namun penampilannya yang esentrik juga menarik. Changli Nemeca memiliki beberapa opsi pembelian. Paling standar adalah 930 USD atau setara 13 juta rupiah. Sedangkan yang paling mahal dihargai sekitar 17 juta rupiah. Sayangnya, meskipun hemat listrik, mobil ini pun hanya dapat melaju hingga 30-40 km per jamnya. Kapasitas baterainya pun tentu saja tidak sekuat Tesla. Yang cukup untuk dikendarai dari Jakarta ke Semarang. Tentu saja fitur mobil Changli Nemeca ini sesuai dengan harganya ya, Magenters. Mobil listrik di Indonesia Pemerintah Indonesia terus mendorong penggunaan mobil listrik. Bahkan pemerintah menargetkan pada 2025, 20% dari kendaraan yang diproduksi di Indonesia merupakan mobil low carbon emission vehicle atau LCAV. Termasuk di dalamnya adalah kendaraan listrik. Target tersebut juga merujuk pada peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 terkait mobil listrik. Perpris itu pun ditaikan oleh Presiden Jokowi Dodo pada tahun 2019 silam. Dalam perpris tersebut, pemerintah menargetkan pengembangan mobil listrik mencapai 2.200 unit, hybrid 711 ribu unit, dan 2,1 juta unit untuk sepeda motor pada tahun 2025. Di Indonesia sendiri, ada berapa sih mobil listrik yang sudah bisa kita beli? Apa saja kira-kira? Yang pertama magian tersebut ada DFSK Glory A3. Mobil listrik ini diklaim sangat hemat. Glory A3 memiliki kapasitas baterai sebesar 52,56 kWh. Dengan kapasitas sebesar itu, Glory A3 mampu menempuh jarak hingga 405 km. Jika membeli token atau listrik prabayar PLN, 100 ribu saja akan mendapatkan sekitar 66 kWh. Berarti cukup untuk mengisi penuh baterai dari Glory A3 ini. Bahkan masih ada sisa untuk keperluan listrik rumah tangga lainnya. Jauh lebih efisien dibandingkan dengan mesin yang mengkonsumsi bahan bakar. Ada juga nih mobil listrik bernama Nissan Leaf. Nissan berkomitmen untuk menghadirkan kendaraan dengan teknologi ramah lingkungan di Indonesia. Pabrikan Jepang ini pun bahkan tak menutup kemungkinan untuk menghadirkan mobil elektrifikasi dengan harga yang bersahabat. Mobil ini juga memperkenalkan teknologi e-power yang merupakan bentuk dari EV. Perusahaan mobil listrik asal Amerika Serikat, Tesla, juga tak ingin ketinggalan memasarkan produknya di Indonesia. Ada beberapa model yang dipasarkan di Indonesia. Salah satunya adalah model 3. Tesla model 3 ini merupakan mobil listrik termurah yang dimiliki oleh Tesla. Model 3 yang hadir di Indonesia hadir dalam 3 varian yaitu Standard Range Plus, Long Range, dan juga Performance. Mobil canggih ini sama seperti Ferrari atau Lamborghini yang bisa dibeli sesuai dengan keinginan pembelinya. Sebagai contoh, ukuran pelek dan warna yang bisa dipesan sesuai dengan keinginan konsumen. Hal itu yang menjadikan harganya tidak mengikat. Meski begitu, tetap saja harga mobil ini sekitar 1 miliar rupiah. Tidak ketinggalan nih, magenters produsen otomotif asal Jerman yaitu BMW yang juga mulai memperkenalkan mobil listriknya. Mobil listrik ini pun menggunakan desain yang dinamis dengan bagian bumper depan mengandalkan surround berwarna hitam. Grill khas BMW membuat mobil listrik ini pun tampil lebih besar dan menonjol. BMW i3s menggunakan suspensi sport sebagai standar yang bisa diturunkan 10 mm untuk jarak terendahnya. Pelek 20 inci dengan desain double spoke lebih lebar 20 mm dari model terdahulunya. BMW i3s hadir dengan motor listrik bertenaga 184 tk dengan torsi 270 nm. BMW i3s juga dibantrol dengan harga 1,299 miliar kalau dibandingkan dengan Changli Nemeca. Tentu saja mobil ini juga ranya. Tapi kalau melihat harga, pasti sudah bisa membedakannya ya magenters. Ya memang benar, harga membawa rupa ya. Tak mungkin juga Changli Nemeca dibandingkan dengan kecanggihan mobil listrik BMW yang miliaran rupiah. Namun magenters, Changli Nemeca masih patut dilirik lho. Kira-kira sudah siapkah kalian membelinya? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun, magenta otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.